Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini Arab sehingga kulaklan panjang dengan Sami macam buku petunjuk kuarang-arangan tapi nalikane kulaklan panjang dengan Sami ndelenge contoh senaja anda beli waru ning buku petunjuk asal baru contohnya bukti aja kan bukti nekulaklan panjang dengan Sami tuku TV anyaran buku petunjuk tapi rata-rata nih bisa nyetel bisa nyetel TV kenapa karena delengah contoh bakasih ngabang ning pojok jakang koma tinggi cekin kebatan Iya baka kien ya sistem setting kinkimrogram dari mana kita tahu karena delengahkan contoh maksud deh ketika kulaklan panjang dengan Sami masyarakat orang tidak mampu membaca Al-Qur'an tidak mampu membaca buku petunjuk ada contoh di dalam kehidupan kulaklan panjang dengan Sami inggipuni kau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam makane kulaklan panjang dengan Sami belajar tentang sejarah kehidupannya kanjang-kanjang Nabi yang hari ini banyak orang yang menyatakan membaca sejarah Nabi itu bid'ah kenapa karena ternyata mereka tuh nggak paham yang dibaca itu adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam baik itu dari tadi yang dibaca simtuduror ada lagi dari debah ada lagi dari maulid bar barjanji kesemuanya itu adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam mung buku sejarah eki ditulis kedenggan tulisan Arab bahasa ne bahasa Arab kita ne orang ngerti ding bahasa Arab akhirnya sing wajah beli paham sing rolo kaken ya beli paham sing nyala-nyala kaken gak ternyata beli pahaman yang kian kibuku sejarah Nabi dititian ini maulid barjanji sing awit kalimat abdadi ul imla abismithatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma'ana lahu wa awla wa usani bihamdi mawariduhu sa'igatan haniya mumtati aminasyukril jamili matoya wa usali wa usali mu'alan nuril mawsufi bittakudumi wal awaliyah al-muntakili figururil karimat wal jiba ini apa ini pembukaan kitab abdadi ngawiti bismithatil aliyah kelawandat asapa asmanidat kambahalungur inggi puni ke Allah subhanahu wa ta'ala salawat salam marinkanjung nabi keluargane para sohabate kabe sampai tekan kalimat fa innaho la hawla wa la quwata illa billah nembe mulai cerita wabadu apa wabadu ko lamun bahasa ke ini wabadu ku selanjutnya membahas Arab bahwa Nenek kitanya kan padu munib ayo amabadu iya baka pidato kah terus ditakuni apa amabadu ku yang pusingkan nane mukholon iya amabadu wabadu bahasa ke Nenek adalah selan selanjutnya fa akuluhu wa sayiduna muhammadu binu abdillah ibni abdil ini apa merangakan tentang nasabekanjang nabi supaya apa supaya jelas kita mengikuti muhammad yang mana iya kan ya supaya jelas muhammad mendi sing di Allah nih muhammad mendi sing dati utusannya gusti Allah kenapa karena nama muhammad gublini ngara baik karangsong gak ake muhammad benar sing dati bidak muhammad sing dagangan muhammad sing ning sawah baik muhammad bakulayam muhammad bakuloncom muka sing ngadu jago bega arane mukhammad di loka dia berarti dia berarti harus jelas dulu ulaan panjang dengan sami ikut muhammad yang mana kenapa akhir zaman ini banyak orang yang mengklaim dirinya ikut muhammad tapi ternyata salah salah mukhammad melu ngakuni melu mukhammad bak di wakbar warung di peperiki kabe mukhammad mendi melu neki ke mukhammad jadi dosok aja oh duduk duduk muhammad raso muhammad raso lho wong e sopan wong e santun makane sing jelas apa yang membedakan muhammad satu dengan muhammad yang lainnya ini nanti beda nih Bapak nih arane sapa bagi anaknya mukhammad mukhammad siapa halo jisindad eh mukhamad dari kem jekan iya iya kan mukhamad di dasta ya apa yang membedakan muhammad bim sapa makane alquran jelas makana muhammadun abba ahadin mirijalikum walakin rasulullah jadi mukhammad mukhammad kududu mukhammad bapak nih wongka rangsong muhammad siapa muhammad yang jadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang lahir di tanah maktah putra dari sayyid abdullah nembe jelas mukhamad makane diterangah kena sabi ya nabi muhammad putra siapa putra abdullah abdullahi anaknya siapa anaknya abdul mutolib mutolib mabbing asim hasim bin manap manap bin kusoy kusoy bin kilab kilab bin murah murah bin kaab kaab bin luay luay bin golib golib bin fiher fiher bin malik malik bin nadar nadar bin kinana kinana bin huzaimah huzaimah bin mudrika mudrika bin ilyas ilyas bin mudor mudor bin nizar nizar bin maad maad bin adnang selawih ngapal doli ngapal akeng kita mah nah ya iya maka eh baka sering baca barjanji wabak dunia apal nasabih apal ngadini beli apal-apal kenapa markabana ngelati ini berkat baik akhirnya orang meruyen kin kin nasabih kanjeng kanjeng nabi pelajaran besar di dalam kehidupan apa manusia itu harus kenal dengan nasab kehidupan nggak ada orang hebat yang tidak tahu dengan nasab sok cek sehingga di presiden kejelas nasabih beli kaya sampian anak putu nembo maksudnya jangan sok tako nana bapak waro bapak ma bapak tua waro buyut ampuh ayo ya beli benar berarti karena anak putu nembo kin ini kelemahan manusia-manusia modern cepat lupa dengan nasab kehidupan makanya ngasih aja pengen jadi wong hebat memang sedadinya nggak ke wong orang-orang nasab bisa janyelon presiden wis wis beli diterima wis anak KB pasangannya nah ya iya maka kita mah bersyukur tekanin kenyaki Alhamdulillah disaat wong-wong pada rebutan korsi kita mah dipahai korsi ini kenyaku Alhamdulillah seakannya seumur-umur kita mau beli lok rebutan korsiku nah iya ngel tempat dipahai baik korsiku malah disediakan minumannya ketik Alhamdulillah disaat wong sejen ke gerbutan korsi ngulati korsi ora kita makadar disediak sediak-sediak kakan korsi nega malah khusus beda dewek korsi nega Alhamdulillah ya siapa tahu korsi olinya ewan bukriwin lah urusan tapi yang jelas yang jelas manusia hebat di dalam kehidupan itu pasti orang yang tahu dengan nasab kehidupan maka wong orang-orang nasab bisa jangan ngarep-ngarep dati wong hebat aja nyalon presiden aja nyalon gubernur bupati nyalon aku wu mangsa dadia bakoro buru nasab Hai bisanya kubu dati kenapa karena buru nih nasabe bapak aranya kuen bapak tua kuen bujutnya kuen bujut kuen dui anak kuen 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 nah iya kan kuen dui anak kuen kuen dui anak kuen oh berarti kita karowong lebak btnk jbtn ngelayan kak tunggal kutu diparaki beli orang eh siraki dulurnya kita 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 kiar apa nyalon lagi art nyalon makonon iya beli ya iya kenapa karena pendukung yang paling hebat itu dikalikan berapapun buduk pendukung yang paling hebat adalah sedulur dewek ngaran sedulur dewek iku ujung tombak ya ujung tombok iya orang layai yung sedulur dewek yang penting dulur kita jadi kowo bila perlu kita tombok sedulur nejareng bahasanya sedulur ku pegota guluneng gajah aja pegot wong meduluran makanya digelati ini kan sedulur ya sedulur ya kita kita nyalon dukungnya iya sedulur dukung KB kenapa ya itulah pendukung yang hebat dari wong sejen megeratak gurutu kebaikan kak niya guratak gurutu ngelat ini kopi hajar seketewuan ngali nyocok ya gini makanya makanya silsila itu penting di dalam kehidupan dan ini sudah dilupakan kulaklan panjenengan sami dalam kehidupan tapi ini tidak dicontohkan jari ini sahabat ini tidak dicontohkan telengen anak putusnya nabi sama jakang sok para habaib takonin habib habib sahabat wisok habib sahabat bayi sambian jeneng e-sintan habib kian bin sapa bingkian 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 mentok lih mentok ngkono simpel kepada mentok masakannya dilanggap lombok bayu ribu anak putusnya sapa anak putusnya mpukum iya laya ini kehidupan gulaklan panjenengan sami maksudnya jelas nabi menyatakan dalam hadis anak yang soleh itu adalah anak kanggelem dongakakan benar deh terus begitu buyut orang-orang wiskaton orilok dongakakan bukti nek yang orang-orang wujik akhiriwaya bapak tua bin sapa bin bin pulang ala bin pulang pulang usapa bahasa ke nenek mpuh jadi warkat bin mpuh pantes laya iya sadar atau tidak sadar gulaklan baca dengan sami dalam kehidupan apa wis aja maning sejarah karangsong aja maning sejarah karangturi bermayu Indonesia yang sejarah awal kedewek biar orang-orang paham lalu-lalu bagaimana engkau akan menjadi orang hebat ketika sejarah kehidupan itu terhapus apa efeknya manusia akan kehilangan jati dirinya akhir-akhir budaya kanak-kanak dinggo budaya ne dewek hilang sok masih ana beli ningkene budaya sedau praga tesu-tesu geger ada sarapan KB ini ilmu dari mana ilmi budaya mana budaya karangsong karangturi indramayu dan sekitarnya itu budayanya esok bloli mangan kok wayawan Hai dong kan masih akejakang sedau lah sedau sote ke pokok yang panggil bubrak Hai Tapa maning sedau maning baka praumangka toroli olita tapah man baka mangkati along bayu sorak kelingan wiridan layai iya baka mangkat maning pos bakat maning pos tasbek beli lucul-lucul tengah ewangi ilau lo ilau lo ilau lo jadi Gusti Allah ku didadaki baik pada Hai dong tunggu si oleh beli kayak kita Pogalan orang namun Gusti oleh kita tak jejak melusak kayak gini baka waya susah kosin geluk minah depan Hai lemak sedekan ini pembelajaran kehidupan kulaklan panjang dengan sami ngomong tua kulaklan panjang dengan sami memberikan cara memberikan contoh untuk apa untuk kebaikan kehidupan kulaklan panjang dengan sami anak cucu menuju kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan pernah aneh dalam kehidupan bangsa Indonesia bocannon yang angkat tuan pada sering mabok tapi mengadakan mulut sudah enggak aneh itu bangsa indonesia makanya aja lo ngitung-ngitung amal ibadai wong mampu yang sungguh pelukkan batuk yang ngecap durung tentu mulutanku iya bococat atau anli alhamdulillah maka nih malaikatnya putakin dalam bococin ngomongan bangsa indonesia maka kan suhu suyad hulu naljana tabi khairi hisab yang wong bakal jelas amal ibadai tekan kanaki besoknya ditong amalku langsung suarga suarga Hai model kanjeng nabi para sohabatnya para wali apa ditong ngorak langsung suarga sing jelas alai busurnya ditong masa fir'on ditimbang nimbang apa angsalah singgawi tawal je bococon ku iya kan dongol fir'on manjing cengkeweng blam wes iya kan dongol abu jahal abu lahab habis golongan abu-abuan ke ditimbang beli beli maka wong jelas benerai jelas alai wes kokot di golongan kien waye dongol harap dicemplung akening raka ee muludan jusing dikite hun wes malaikat diputak kengke jadi suarga ee bagen muludan nilok sembahyang raya ga adu jago bae je bococon ku laya iya baka bengi main bae jekon ku main apa ya kan aja ngadepi HP pak nyebutnya subhanallah subhanallah baik maning-maning subhanallah maning-maning ya Allah beli buru asaknya terpapat jebol terus hari bokot kita maaf sampai tekang kejut-kejut ya Allah ya Allah beli buruan dongol ajar 500 Dewi telah kasih mempecah saya ada sih merasa mengatakan dia kuguran nah ini yang bikin malaikat keter gatingnya akhirnya wes timbang memakannya munculkan arah timbangan kenapa ya kikanggung-konggung singora jelas akhirnya kan ditimbang amalnya kikung di sing sing ake begitu waya ditimbang pak lus amal baiknya ternyata luwi akeh alhamdo pirang kindel wis aja kintalan padu kacek seon beng geliyong geliyong menang kebagusannya salaman surga tempat samini baik dikecing gampang ayah manjingnya badak ngelang iya nah ya iya akhirnya begitu geliyong amal bagusnya luwi akeh kacek seon maksudnya kan iya singaranya manusia beli kutu bener kabewasi penting waya ditimbang rada genjot iya namakan aja ilok memponis orang lain ini begini ini begini sedajan dengan akan mulut ini hari kelakuan ya kayak oleh wapun ke dikit itu bukan hak anda untuk menghitung mereka Hai zaman segin kan padang hitung karena pdw amale semene dosane semene celeret sama dengan segin sirane sapak rogib dudu ngati dudunya teti amalan yang wongkit akan seringkali kita komentar seperti itu kita ne dewek sembahyang ini masjid dagung untuk sembahyang ngopi begitu lagi ngopi anak bocah wadon orang kudungan merimbiakan ondre cekak manjing emang masjid tekan masjid banyu wutu sembahyang akhirnya begitu beraget sembahyang batur kita akan usah itu bagaimana bagaimana apanya itu kan buka orang orang kudungan ondre cekak yaitu merisiko dia nanggung dosa terus bakal sembahyangnya sendiri ya tapi bisa saja tapi-tapi yang sirama pengen editung sembahyangnya olipira dosa buka kudungnya olipira sama dengan pira ya silahkan repot temen itu sudah ada yang menghitung sendiri dan semuanya akan berjalan secara auto matis tapi kan sebaiknya semua orang Islamnya pengen ideal tapi kemampuan orang yang akan mengatakan semuanya itu ini aja belaka-belaka Islam harus begini harus begini ya bagusnya makonong tapi bisa beli nah ya iya bagus sembahyang jocok lima waktu bengi wiridan iya kan lihat sampai tegang esok awan puasa Senin puasa kemis puasa sanggup yang putem golongan potongan model kayak gini diajak wiridan bengias bengi-bengi maning wiridan maghrib semangat ngekotak turut iya kan nama kane jangan so ideal wis anak-anemok konon ya wis pribensi begitu ning btn panitian ini aja golongan tatuan KB pada sering mabok ya wis anak-anemok konon sih berarti ya wis kari diop ini semati-matinya dewe layak aja dipateni orang layak ya kenapa ini tugas kita untuk membimbing mereka di dalam kehidupan kalau kita jauhi mereka kita benci mereka lalu siapa yang akan membimbing mereka toh mereka itu juga sama saudara-saudara kita aja pengen mengsuarga dewekan karena mancing suarga dewekan darahnya enak dalam ngap jelongok lah ke Baturim lah hahaha serong kan kaji darto mancing suarga dewekan celimah nyungning kuranewe mancing suarga mancing neraka ku beli dewekan wasi koladina amanu digiring rombongan ngap ingin mancing dewekan boy neraka neraka loyong nang suarga dewekan darahnya enak berangsa nikmah pada pada suarga ikut dikiring babak bebarengan hidati ya udah jangan bicara surga neraka ngkuh unma bingk neneh bingk neneh bicara bagaimana engkau melakukan kebaikan mengabdi kepada Allah subhanahu nah urusan suarga yang kok enggak neneh kemampuan ya tapi ini hadisnya begini eh meskipun itu hadis kalau kamu tidak mampu ngomong apa hadisnya jelas wonglanang luru rabi kuji isyaratnya apa hadisnya kan jelas nanti ulmar atali arba'in nikailah perempuan itu karena ada empat faktor satu karena cantiknya dua karena hartanya tiga karena turunannya empat karena agamanya jadi lurur rabi kuji ayu anak kewa aji agamanya kuat nasabe jelas bisa beli lurusin papatir ini anil siranya melarat blesak pisan seh ayu surga ngomong apa melarat blesak demen anak kek aji sugi agamanya kuat ya masa gelemah bagaikan pungguk merindukan bulan ya kan maksa sengsara ngakar pdw konenek aja bari din burau bari dinka anak kembok wang sirang dasar pocong demeni anak kebapak damli surat minat akhirnya subhanallah kelara lah makanya makanya nganti ukurannya ukuran kita ya usut tuh ya kalau bolongan bocah bidak anak akan munudan semene rame alhamdulillah alhamdulillah mulut berlanjut bikin amin ya rabbal masing tua makarin dorong baik ya jendorong ningguri semodalnya kedik maksudnya Hai laya iya kenapa nah karena kulaklan panja dengan sami butuh kehidupan seperti ini untuk apa mendidik masyarakat kulaklan panja dengan sami kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam minimal kenal dari nasab kenapa karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bukan manusia biasa tapi manusia yang luar biasa makanya dijelas akan nasab begitu detail kenapa karena Nabi Muhammadnya sendiri ketika diangkat jadi Rasul masalah pertama yang dihadapi itu bab nasab kenapa Yahudi Nasron itu enggak ngerima ada Nabi di Mekah tuh kenapa karena Nabi itu pasti turunannya Nabi kinana Nabi dongol di Mekah di turunannya Sapa ya kan kenapa karena Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu di palestin termasuk Nabi Ishaq alaihi salam Yaqob alaihi kinana melesat ningkana anak Mekah turunan Nabi ini dari mana silsilahnya nguntung Nabi Muhammad baparakta robusti Allah lamun kita sendiri takon ia dilanggap joloh Hai deganceng Nabi begitu dipertanyakan kamu turunan siapa saya turunan Ibrahim Emang Ibrahim pernah ada di Mekah turun ayat Fihi ayat tombayinatum makamu Ibrahim di Mekah itu ada tanda yang jelas Ibrahim pernah tempat tinggal di situ mana ini makam Ibrahim apa makam Ibrahim ku waktu si maunya diedek nih Nabi Ibrahim tapakan sikileku masih anangkono akhirnya Yahudi Nasron ini drongop ternyata betul ini makam Ibrahim akhirnya sampai hari ini masih ada nggak makam Ibrahim masih di jaga diurus bahkan Raja Gege gemas ning Arab mah tep-artepak sejarahku ditata dirapii ning jaga dermayu anewong bangun keburu ane kebuyutan di kapir-kapir akan kenapa akhirnya kita kehilangan jejak sejarah kehidupan indra mayu Wiralodra Wiralodra kemana Wiralodra satu dimana Wiralodra dimana yang kedua dimana ya yang bu mu ngancil ngancili baikin aku turunan Wiralodra tak takoni sing mbok di indang Dharma kecemblong sungkan bah ya ya bu nganggap sejarah emak konon yungan enggak ya kan dalam sejarah indra mayu Wiralodra ngudang indang Dharma edang Dharma ngebur nih kali berarti kawinan dorong dua anak dorong nah terus kiri ngaku turunan Wiralodra kusing mbok nanti dibongkan sejarah emak konon gawinnya ya tapi dari ibu yang ya silahkan makannya harus jelas sejarahnya Kenapa disini sejarahnya tidak jelas karena artepak sejarahnya itu habis akhirnya ya susah kandangnya ya kan layak iya sedurungnya Wiralodra tak tak ini kenek Islam kewis berkembang ternyata setelah saya telusuri masjid tertua di tanah Jawa tuh di indra mayu mendidikan bondan kertas maya itu masjidnya Syekh Datul Kahfi jauh sedurungannya pangeran walang sungsang lahir masjid wisduwe kita Islam tersebar dalam kehidupan yang tanpa peperangan tanpa kerusuhan itu Islam yang ada di tanah indra mayu penyebaran Islam yang cerbon memasih perang kalau majalah buka perang kalau sangyang Dermayu nggak pernah penyebaran Islam ribut tapi Dermayu perang kalau sumedang tutup urusan agama luru banyu orangnya jelas sejarah yang berangkara sumedang nerebutan luru banyu makanya begitu tukaran Dermayu kalau sumedang siapa Raden kasek beli singudun usaja geger Dermayu sumedang tidak mau pada perangan rebutan banyu nggak anggar korban sama bapaknya kita jadi di sawak Dermayu sumedang urusan banyu banyu tegawa mengsubang makanya bagaimana bendungan salam darat teman indermayu ke Melayu ini mana Banyu Oh usaja A.O.A.O. kali rongoknya baik kita sudah kehilangan sejarah kehidupan yang berjaya berjasa ke wilayah menek berjasa adanya Indramayu babadan 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 sahabat ya kan di wilayah penganjang Wira Permoda itu cikal bakal Indramayu wari kutu kanda namunlah kawang Pemda diara monok kura tak kutuk diara makam Wira Lodra Wira Lodra telusin rameh ya kan Iya singa Lodra kan Wira Lodra tiga empat limanya kan nyebrang mana memperumahan benggala kalau benggali ke usaja A.O.A.O. rongoknya dikit kini nah iya kan lagi kanda sejarah kanjeng Nabi kita mau nyerempit B mono setidik kurah supaya apa nih supaya kita juga kenal dengan sejarah kehidupan kita sejarah kanjeng Nabi satu-satunya sejarah yang lengkap sejarah Rasulullah makam orang hebat yaitu hanya Nabi Muhammad orang hebat si makamnya nasiji kenapa karena rata-rata orang hebat itu kuburannya lebih dari satu kenapa ya enak sih jadi kuncen kabih kini asli kini asli ya iya jadi ya bengenma yang menyatakan ini adalah kuburan wali itu kan sing ahli nih para kiai ini kuburannya wali kenapa setelah dijiarai setelah didikiri diistihkore baru dinyatakan ini kuburan wali sekarang siapa yang menyatakan kuburan wali ya perusahaan trepel makam mbaknya mau noga kuburannya wali guna nah ya iya tapi sejarah Nabi satu-satunya manusia hebat yang kuburannya hanya satu Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Nabi Musa beloro telu Nabi Ibrahim oke Nabi Muhammad mumsiji lah kasih gawe maninkin kuburan Muhammad paling takon Muhammad siapa bukan Muhammadur Rasulullah tapi Muhammadur Rasulullah kuburannya hanya satu ya kenapa karena kelahiran beliau saja itu beda dengan kelahiran manusia biasa menusa lahir cuma satu kali Nabi Muhammad lahir dua kali pertama lahir sebagai nur kedua lahir baru jisman warohan makanya dicatat walam ma'arohan sallallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah walam malan samang sani aroda ngepengeni Allah subhanahu wa ta'ala ibraz ngendengakan tentang nur hakikat Muhammad sallallahu alaihi jadi pertama kali dicipta sebagai nur kemudian nur itu berpindah kepada Adam Adam mengidris idris idris meng no no menghud hud mengsoleh soleh mengibrohim ibrahim kebo kemang ismail beli meng isak ya isak juga anak cucunya Nabi semua tapi ismail engkau matune kari ismail mudun-mudun-mudun sampai tekang Adnan Adnan mudun-mudun-mudun-mudun sampai tekang Sayyid Abdullah Abdullah ngepindah mengsiti aminah makanya nakolahu ila makorrihi min sodapati amin atas zuhriyah nakolahu dipindah nur muhammad mau dari makhluk ke makhluk dari Nabi ke Nabi sampai dengan Sayyid Abdullah dipindah kepada Siti aminah nakolahu ila makorrihi aku pindah nur-nur itu ila makorrihi min panggunankan tetap nindi sodapatu amin atas zuhriyah wadaih wong wadon kang arane aminah az zuhriyah yang berkebangsaan zuhriyah Allah memilih Siti aminah mengkhususkan Siti aminah untuk menjadi ibunya manusia pilihan dalam kehidupan dunia mulai pindah kapan ya kang hubungan Abdullah karo aminah waktu kapan ya bong pengen mah dihitung ternyata pindah eh nur muhammad sin Sayyid Abdullah mengsiti aminah iku pada waktu bulan rojab ngasak-ngasak ditong rajab rowa kuasa sawal kapit rayagung surah bala mulut sanga sejak ao-ao di kamorilok ngitung warapa ketemu ngupak beorah ngupak terus memitu iya kan eh senak jadi wong goblok wong susah hitang hitung sekali kerutuk kerutuk beorah enggak sih mikir kajidarto kajiswarto wede kita mau sekali mangkat bebidak maurah wih saja ngurusi solare sing di sanggung di sing di sekali menang non beli duit duit kesekarinya dong bon maning bos nah ya iya dari bulan berapa diperkirakan bulan rojab oh gitu ya iya makanya manjing mengguagar banesiti aminah mulai bercahaya kehidupan nesiti aminah bumi pun menunjukkan tanda-tandanya semua kabar viral makane wanudia visamawati wal ardi bi amliha li anwarihid dhatia mulai tersebar kabar berita viral langit bumi ngandak akan kabeh tentang tentang nabi akhirul zaman sekarang sudah berada dalam kehidupan dunia dalam kandungan seorang ibu rameh berita seorang perlu tim sukses kan jengabimah rameh dengan sendirinya ya orang pasang baligo kan jengabimah beli kaya bohong jaman sekian pengen terkenal Bema sangi baligo sampai kadang-kadang kita ilo kegemuyuk apa-apa angkat medubur dokter Andes dokter MBA MM pegawain yang nangguni perapatan coba iya iya senasib garo kita iya kita debek ilah 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 kita mengilokin di kuburan jelah genok debekkan kugambar ya iya iya Rasulullah Rasulullah langsung kabar viral dengan sendirinya suami berita orang yang tiktok orang yang instagram orang yang facebook jadi anaknya kabar langit kabar bumi makanya pergerakan kabarnya itu bagaikan tiupan angin tersebar dengan sendirinya rameh jagat geger tentang nabi akhir akhir zaman sampai buminya sendiri menunjukkan tanda-tanda nabi akhir zaman sudah datang bumi yang tadinya gersang mulai menunjukkan kesuburannya dengan tumbuknya rumput-rumput sebangsa suntus satu aneh pada kanda wana tokos bihamli'i kuludad batili kureisin bivisohil al-sunil arabiyyah jadi bumi ngandakakan bahagia uwa uwan jelas wa aina ati simaru wa adnash syajar liljani jana wiwi uwo simbaune pentil kanjeng nabi njelokandungan mateng bukan hanya mateng adnash syajar apa adnash syajar mriyut mriyut kenapa bahasa indonesia mriyut penuh makabek debaka mriyut pangeki beli kuat nyangga sakin akehe uwo ngangil ngerjemakan bahasa arab baka beli karo bahasa jawa iya adnash syajar bahasa indonesia apa iya beli ketemu lebat-lebat makandel dana makan nih maka ya maka belajar bahasa arab menerjemakan ya kalau bahasa indonesia wis mangsa campeleng wang kita wang nujuk ya hebat maka beli bisa tulisan miring orang andel wis lu kenapa karena bahasa jawa yang mampu mengimbangi bahasa arab mbak kaba bahasa indonesia kan miskin kata mung tiba bebas indonesia mung sisi jatuh bener kan anak ibu jatuh barang arab di pencet kan takon jatuhnya bagaimana iya kan lah ya iya apa mengarap apa mengguri tapi bakal wong karangsong sih ngomong orang kudu takon eh anak kira aku mau ku kedungsuk takon beli takon beli wis pasti baka kedungsuk kundas ini ngarap iya kan iya iya baka ketublak berarti melumah tiba baka ngetepluk singdubur mengesor gak kun ku baka niban nening lemah baka tiba nening banyu kecemplung baka ngerjemahkan bahasa arab ngobahasa indonesia ya kacau gak iya jarok lari farok lari maning haroba ya lari maning laka maning sih bahasanya apa sama jarok faro dan haroba ya beda baka jarok melayu sekara pdw bisa lon bisa santer arahnya jarok baka faro melayu ini cepat karena diudak atawa ngudak arahnya faro baka haroba melayu ini kisasa makanya baka bahasa karangsong jarok melayu faro kebirit-birit haroba sekarat kadal ini makanya aja sok hebat baka musdermayu musdermayuan baik diwawancara aku kadang-kadang ilokekan sok hebat diwawancara wartawan mengguni indonesiaan ya kacau balau bagaimana aja pak pengerukan sungai disini yang gak tau cakruknya dari tadi guja gajik disitu saja dia kira itu sungainya lurus padahal disitunya mengkol sudah disitunya mengkol tanah sebelah sini itu biak cakruknya guja gajik disitu jadinya meledre tanahnya tuh sangil bahasa jawa jadi indonesia kakak bahasa indonesia meledre apa bahasa meledre delangap delongop yang orang ketemu bahasa indonesia makanya makanya belajar kitab itu sebaiknya dengan bahasa daerah kenapa karena hanya bahasa daerah yang mampu mengimbangi bahasa arab orang ini arab korma beda korma tua korma wiwitan beda kayak orang jawa kan pariku beda pariku bakal masih ngadeg benar begitu manjing kandek arane gabah gabah diselip jadi apa sejen mani beras yang lembut lembut arane beda mani beras yang dimasak akhirnya tadi segas yang belesap arane sejen mani lah ya iya lamun antara pari gabah beras bahasannya mungsiji ya angin ya kan pari rais gabah rais beras rais segak lebih iya kan iya demikian juga ketika Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata yang berbeda diterjemahkan dengan kata yang sama iya rungsing makanya aja sok pinter baka agamah hari Jawa bembu praga turusannya gimana ngotot di lokek menurut saya agama menurut saya enak temen kalau agama itu menurut Qur'annya bagaimana menurut hadisnya bagaimana minimal menurut pendapat ulama begini makanya makanya kembali ke Quran kembali ke hadis yang ilmu beli duit kembali ke Quran ya remek kalau pengen paham Al-Quran kalau pengen bisa hadis kenapa maka kembalilah kepada para ustad kembalilah kepada para kiai kenapa karena kiai dan ustad itulah yang paham dengan Al-Quran nah kan ini aja lancang kembali ke Quran kembalikah pokoknya membedal mengenek langsung itu bakal Islam yang tanya Indonesia nggak mungkin jauh dari Al-Quran ya ada pun anak unjung ada sedekah ya itu kan budaya tata cara sopan santun kita mengharap nandur bumi negus di Allah bumi makhluk ya permisi beli bumi kanduri maning sirak kumpul bareng kono di dong ya kenapa jakan kutu di tengah-tengah sawah ya beri anak kutunya kewurun sawah bapak tua bapak anak kutu beli wurun sawah yang ngirim kesasar ya ketika anak kutu orang kutu sawah orang kutu empang lalu bagaimana dia bisa mengelola sawah dan empang ketika tempatnya saja tidak tahu akhirnya ketika anak kutu orang bisa ngolah empang orang bisa ngolah sawah apa yang terjadi empang didol sawah didol nanti aset indramayu habis dimiliki oleh orang lain jelas tuman suwe-swe ini sak rongok nani lah ya iya baka didol kalau tangga dewek dihanjang 100 juta baik cina 1 setat mending adole tangga dewek tabang cina lah ya iya kalau ini dirajak sampai bubar maning karena makanya bisa jadul waduh hari ini wong dewek lumayan pelem-pelem masih bisa jaluk nabak ketukul diwong cina dikera cegrap tar ngomong apa dalan beli dipay halo lelah makanya jadul wong anak-anak tetap wong dewek dikit marak gaji suwarto dikit orang bayaran nak gaji suwarto anu ngaling gaji darto siyaki juga mau tawwani gage mong cina bay akhirnya tempat tanah diguasai oleh orang orang lain nanti kita bisa terusir dari jagat indramayu masa jatanglah beli ngantel usana bukti nih oke penduduk asli jakarta siapa betawi sekian betawi ini mendi durung tentu dermayu kayak konon bumi vira lodera dikuasai orang orang kenapa karena kita tidak 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 itu distok dari tanah indramayu tapi bong dermayu pertanian dilanggap dolgo bayangin nah ya untung berikanan mau sakesi ngurusik 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 enak ngurusik berikanan murah alhamdul hari ngurusi pertanian menurut ngamper ngurut ngamper kadang-kadang penyuluh pertanian biadol obat obat palsu bisa niloker hari-hari perikanan mesin penting mengangkat laut 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 gusti oh lu orang ternyata begitu tekan kanan jaring 100 meter kira Indonesia kebeli 2 orang iwaksing larang-larang di atas 250 meter orang jarang kita memang 100 meter ini terima jaring iwaksing hebat-hebat di Jokoti wong kanan terus mengejar kehidupan di sana canggih kita lebih lebih canggih alhamdulillah melayanin drama dibawa asuhan KUD sumitra bergerak maju bersaing dengan kehidupan dunia yang yang lain pelaut hebat Indonesia radarlah gak cukup serbeng angin angin balik jokini wis way nyandari iya kan di si ngeradari si ngerak bay orang deleng lintang orang wis bak kaginkin di lelah maning bang tambeng bang kawur ya kan begitu hebatnya tubuh nelayan nelayan indram sudah bisa jadi radar itu gak masuk akal karir ane sing beli mancing hangil kan dah gila nah iya karena kehidupan nelayan belajar dong nelayan muru lebak ini akib wakib tawur ya kan makanya gak ada kehidupan sportif yang seperti nelayan pantau beli mudun jadi bidak maning yang ngungkluk bay nurut di kongkong daya beli kaya indonesia beli orang daya saksing duur mengesor kongkong meli orang malam malam pesaing baru gak ada kehidupan yang sportif seperti nelayan makanya gula lambahan dengan dididik seperti itu ya kan buah-buahan ketika Nabi Muhammad itu langsung pada mateng Jin juga sama Jin juga memberikan kabar gembira terhadap sesama jin bahwasannya Nabi akhir zaman sekarang sudah ada dalam kehidupan dunia kita sudah tenang jari golongan jin kenapa jin merasakan tenang karena pintu langit sudah ditutup jin beli susah bulat balik bengen jin di kongkong hidup kongkong deleng ngelau khil makbud beli gelam tampak jen iya ini dukun dukun bengen makanya dukun dukun bengen hebat ramalan tepat kenapa langsung ngintip top secret langsung tekang top secret umur tahun tahun semene tadi begitu lahir nabi pintu langit tutup makanya ilmu perdukunan hancur makanya dukun jaman kancil nabi hancur wiskari sembar sembur 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 warasih beli bacini bayangkan kak sak dukun jaman segin kikarin gedobrosi bayangkan derga bangsa petaha kenapa karena pintu langit sudah ditutup makanya wiskari ngaco ngaco ne bayang dukun dukun jaman segin mangsa 278 enggak wakar is nagarut ting sing apa nagarut ting sapa uis 378 nagarut ting ngomong siji tetawa nagarut ting kino nagarut ting pada dolan ngendak di temen lah ya karena ilmu pendukun hancur jini beli pisang anjak meng duhur daud dong malek keprek langsung jadi kang ujang keprek 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 serawat beli lintang iya kan jini selalak dah begitu ditampak ngecepluk di alam dunia akhirnya jadi setan goblok setan idiot iya jadi setan goblok setan idiot di jini nanjak mengdubur ditempiling ngecepluk akhirnya dadi setan goblok rombongan ewewe gombel gender wo setan goblok nyulik bocah di gendong gendong ditabui kuku sandang ducul namanya goblok iya iya kuku mau jins akan ketempiling kuku makanya dadi setan goblok idiot rombongan ewewe gombel gender wo sakannya kesok di setan kuku kenain padang padagne trane petang petang sak kenain barongan pri ya kan nyeng bibitan gede sing rug sepada kat yo setan goblok yo setan pintre mending diskotik meneng Ya kan cerda setan kan Menengkekin yang Alexis Menengkekin Setan Yang gak rohan berenggoblok Berarti setan kun Yang jagat semeni lega Tiba bodoh karo udut surutu Menengbaik Seguh aneh gesek petek Sabul bakal Orang larang Beda karo setan-setan cerdas Larang larang sukuan Nah ya iya Makan-makannya jin itu berbahagia Dulu Sedurungnya kanjeng nabi lahir Jin kinembus mengalam akhir Mengelauhil Mahfud makannya ramalan dukun Zaman sedurungnya kanjeng nabi Tepat-tepat Ya kan Zamannya firon ngimpi Akhirnya firon kemudian ngimpi Nguyu-nguyu Udah di serigala serigalan jantra awakid Akhirnya kan dikumpulkan Siapa sih yang dikumpulkan Kan dukun Dukun dikumpulkan Bagaimana ini Akhirnya ada yang memberikan keterangan Itu mimpi Mempermenandakan Kerajaan anda akan hancur Kenapa Karena ada bayi dari Bani Israel Yang akan memimpin Bani Israel Untuk memberontak kepada kerajaan Sampi Dari kandangnya kita Mau rapati serem Tapi baka kandang sandiwara Kan serem Firon Ini indra putra Ayo para prajurit Kita mau Mengimpi Ngimpi Mau Mengimpi Haja balik Balam Tulung Balam Dibiak Ya balam Bukune Balam Mau Mengikita Ngimpi Balam Ngimpi Kita Di balam Mau Menging Nguyu Uyu Dedi serigala Serigala Ngudag kita Balam Ayo balam Dikebet Balam Akhirnya Jare balam Agung Yang pangapun Tenggusti Iku Impen Bener-bener Nyata Benjang Bakal lahir Bayi Sing turunan Bani Israel Kang bakal Ngancurahkan Kerajaan Yang sampian Tobat Balam Hancur Ya balam Kerajaan Balam Ya Jadi Primen Kini Balam Tulung Balam Primen Ya Bani Israel Bayi Lanang Kududi Pateni Dedi Sing Bani Israel Wadon Kang Lagi meteng Kumpulakan Dedi siji Iya Tapi Dudu Ini KIA Bingung KIA KIA Mugus Kismas Mereka Dedi Kumpulakan Ya Ditempat Akan Demek Tempat Akan Kau Bakas Sing Meteng Lahir Lanang Sembelih Ya Balam Ya Gusti Sing lahir Madon Jor Kongkon Hari Sing durung Metenge Ya Dipisah Gusti Genai Lanang Sama Lanang Wadon Sama Wadon Lanang Sebelah Lor Wadon Sebelah Kidul Terus Ning Tengah Dijaga Aja Sampai Anak Turunan Bani Israel Kan Kembul Dedi siji Ngelahirakan Anak Lanang Akhirnya kan Digabai jam Malam Patroli Setiap Hari Bloli Bani Israel Kembul Lanang Karo Wadon Sing Metenge Bistik Kumpul Akan Dedi siji Karena Pusian Dunia Dewa Pun Iya kan Gawek kader Pusian Dunia Sing lahir Lanang Bleh Lahir Wadon Tengah 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 Penhubungan Stop Dijaga Tengah 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 Imbron Nah Ternyata Imbron Kibani Israel Tapi Kerja Kerajaan Tengah Makanya Bakak Imbron Lagi Kelilingkan Aman Ketak Ambron Tengah Keadaan Ambron Ibron Jawab Ting Tengah Lilit Gusti Bakak Ting Tengah Lilit Ku Aman iya ada dibakar tingti lilitku aman ya mbron Iya Gusti baka waspadanya mbron poncowolo Gusti Oh ya wis bro kelilingan yang bron bengikin pribien keadaan bron tingti lilit nah akhirnya begitu tingti lilit tingti lilit apa ternyata singrojul bengi Jumat Rabine Imron Rabine dewek singrojul ya Imron kan Bani Israel ya kan ya wong waduh nur uslawas ayu gak kamu hari pengennya dewek maksai lo kekun hai 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 ya Imron wong lanang orang ya akhirnya kan siapa belakunya pelakunya penjaga garisnya ternyata iya begitulah kehidupan hari jemong larat tongkong korupsi ngorupsi apa Yes lagi dodok sing bisa korupsi makanya aja kekir korupsi baka karoraya tersebut korupsi ya pelaku nih ya pelaku hukum itu sendiri nung dbt sindati pelaku makan hukum ponis bis dati hukuman mati lagi robas umur hidup ganti ya iya kun sing jaga garisan jaga tergora Imron neki Imron kita makan daga Imbron beliora sebagai pelaku akhirnya apa yang terjadi kan akeh mata-matanya sekalipun dia memungkiri tapi tapi telik sandi ini sudah banyak badan intelijen negara sudah tahu ada kejadian Bani Israel semalam melakukan hubungan tapi tapi karena pelakunya pejabat ya makanya gediem-diem baik bagin burukun untuk mau jokot semuanya kunjokat ya keter hari dibuka kalau nenek proposal yang beli di ACC Manimur hari ditutup ya untuk suwe-suwe ini makin di akhirnya di akhirnya bagi pada burukah meneng kecuali ya sing atas ane beliora periksa ya kan begitu keliling brown prevent abang ikin bro tingti lilit gusti hari lagi bengi Jumah sih anak kejadian apa mbron aman gusti biasa tapi kita liwat menekimbron lagi bengi Jumah kah anak ke damar kelap kelip kelap kelip ke damar apa kan mbron kononakan ya Oh gusti kinma jagat ketiga dati akeh wong wong nyitak bata Oh dadi damare wong nyitak bata kan mbron Iya gusti Oh iya ya mbron arikan simbron sebelah damar singangga tanggut 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 ke lagi apa mbron anu je gusti kan bawang lagi nyisri kibata kamu akhirnya ketangguan ketangguan itu itu ramalan gitu lagi kandar ramalan ramalan dukun sedurungnya kanjang tapi bahkan setelah kanjeng Nabi langka wis beli ketemu anaknya kari catatan-catatan Hai aduh ada catatan bisa-bisa tapi yo tetap hakikatnya kuasa negus di Allah mau hanya bisa memperkirakan in tahun telur karena Sapa Arane kuon dihitung rongpulu rongpulu tambah telur telur likur di bagian enam bolulah sisa lima mangsa gablega duit soh aneh-aneh pasti yang pasti itu kuasanya Allah manusia hanya boleh memperkirakan kita nandur pali bulan Januari berarti April tuh panen itu secara hitungan logis tapi tetap kuasanya gusti Allah siapa tahu Februari diajar banjir kelemkabe ya orang panen beli April tapi boleh enggak kita menghitung tanam Januari April panen boleh tapi jangan memastikan karena kepastian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala maka jin memberikan kabar gembira sampai-sampai ibunya Nabi Muhammad sendiri setiap malam didatangi oleh para malaikat wa utiyats umuhu filmanami fakila lahain naki kadhamal tibi sayyidil alamina wa khairil bariyah setiap malam Siti Aminah didatangi Jibril Mikail Israfil memberikan kabar bahwa bayi yang kamu kandung itu bukan manusia sembarangan itu sayyidul alamin ya pimpinan alam dunia terus malaikat titip wasamihi idha wadu'atihi Muhammad dali annaho sato amaduho hukabah aminah benjang babare jabang lahir ning alam dunia aranana kelawan jeneng Muhammad wis dititipi ning malaikat sampai sampai tekang wis tekak ning bangsa kandungan nek bus ketitik ning wanjine olipira jekang kanjeng nabi ning jero kandungan sama sangang bulan kayak kita sangang bulan-sangang bulan dari mana ya kan jelas riwayatnya walam matamamin hamlihi ala raji hiti saatu asyuhurin komariyah walam matamma sawisi sempurna min hamlihi saking kandungan nek pirang bulan sangang bulan wiswayai lahir sapa kang bidani waktukun iya terus ning poned di lahirannya ke ya ya sejelas belining poned bus kesmas ya belining bidan kene beli iya sapa bidane bidane arane Siti Asia taro Siti Mariam jadi bagusnya wong nangani lahirannya lahiranku bidane lorok bidan utama taro bidan asisten aja dewekan baik terus obatnya di jejegna dikit wajah pun mau arp lahiran ngembirin datang gulati aku diteliti ya kan kanjeng Nabi melangsung hadara ummahu layla tamau lidihi asyiatu wa mariamu finis watim minal hadiratil kodesiya hadara ditekani umuhu amboke kanjeng nabi dah di arah pelairanku didampingi Siti Asia karo Siti Mariam sing dukuniku dukun bayi aneku lamunanuga bidan partuseku ya kan partus maka neng istilah numah karena kenapa harus didampingi bidan karena ini kelahiran primi apa aja kan primi-primiku kelahiran pertama menurut istilah bidan iya kaya-kaya pun mora nah iya terus dideleng posisinya posisinya nabi lahirannya wajar ya kan endas dikit dari mana wawulidah sallallahu alaihi wasallama wadi ayadaihi alal ardi rafi al-ra'asahu ila samail halia kanjeng nabi jebra lahir tangan loro nempeling lemah jadi lahirnya kayak merangkang umumnya bayi kan berarti kelahiran normal baka bokong sini ngarep berarti posisi su dirujuk langsung telepon dokter spog posisi lintang dirujuk aja patuh geratak-geratak bayang lahir akan gua kanjeng nabi normal posisi kelahirannya endas tangan ini sor ya setelah dicek pembukaan 1 2 3 4 7 ya kan lengkap dao di bidan kan pembukaan pira aja papat apa patang senti muka rahimnya tumbengkangnya papat kan ngejri ji ya kan 1 2 3 4 konenek itu nih kan konon olahobito lengkapnya kan puter ya kaya-kaya ya kita akan belajar diikin di bidansi biasa ngelahir akan kok itu bagaimana posisinya tuh begini-begini oh iya iya jadi posisinya seperti itu ya kan Nabi Muhammad begitu posisi lengkap Jabra lahir di alam dunia posisi nek tanganen nempel ning lemah terus anda sendengah ngadep marik Allah subhanahu wa ta'ala baka mau ning simtudurur apa sajid dan langsung sujud jadi kanjeng nabi menembit Jabra lahir biwis bisa sujud bahkan indermayu maana bayi butuh patang puluh tahun nora sujud-sujud eh bayi kita kandah bayi kini punten kita mah lagi ngandak nabayi kini ya jadi Siti Asia karo Siti maria mendampingi kanjeng nabi lahiran fa akhuthahal makhadu fawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam nurayyata la la usana terus kanjeng nabi lahir ning alam dunia begitu Jabra lahir cahaya nek kanjeng nabi mancurat padang jagat sing maune petong badu ni gunjurang padang kabeh karna cahaya nek kanjeng nabi wa akhuthahal makhadu fawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam nur cahaya yata la la patin telorop pun kelahirannya muhammad rasulullah maka muhammad karongsong begitu lahir ku jagat padang mati lampu makanya matu ni gresang kena maune padang terus petang muhammad rasulullah maune petang jadi padang kaya ngapa jakan bentuk bayi ni padang ni gunjurang yang kau undang maning mengikinkan nambil akhir orang ya bentuk jabangnya seperti apa yang kau ayamah halul kiam ahwa mohaya kasyamsi min kamudi asparat anhu laylatul maghara laylatul maulid iladhi kana lizzini sururan biyaumihi wazdiha yauman alat biwadu'i hibana tuwahbim min fakhari maalam tanalagun ngakong undang maning berarti wa yai mawamu khayang iya iya masa di perangkat ngakab deh ya tapi cerita nabi kenapa jakan sepotong sepotong serogundangan kaya indi sing bisa nyeritakan nabi awal sambil takang perangkat mustahil bukan jang nabi ini sewidak telutahun kandane bengi sejam rongjam masa perangkat kaya indi beka jadi ya tadi baka pengen perangkat belajar rekutu katam lih lalu menguaca barjanji ya sing katam barjanji ini terus katam ya Alhamdulillah ini channelnya kula mawis katam barjanji ku ini channelnya kula asan wakidin channel ku setiap malam selasa katam barjanji katam tebah katam sedian kajiannya apa ganti tafsir Al-Quran dari kitab Al-Ibris setiap apa setiap malam selasa malam Jumat ku libur sebenere makita e kang kaji iya kan aku enak sekarang lembil-lembilani sedulur kabi biasa ngrusuk barang orang disampat pengelan kini orang biasa kerata kerutuk mengalas bebarengan orang tulung lah kang tulung ya wis cegi bangi istilah hati kula mangga angkosan pianus kagok ya kita ke iya kagok kami kagok diajak merusuk orang ke lemah nih wak wawang mandara ini nyupang dari ini apa ya kita melebes-lebes akan kaget hati ya amin hebat wawang hebat dodok orang kita semendit dikado doke iya ternyata batin gelimpang wak kalesan bokong kukusan kabus yang tegawak iya orang supire orang julius jahat singaran pimpinan nirwana mandala menembetak aku seles langgar wawang celingguk si kita ke dodok kedewekan bahay rangsang kita memangkat kaya ke batu re wawang celingguk lah ilah 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 dewekan kenapa si jekang wiridan sampai tengah-tengah alas bariweru gustiawlo anakku maksudnya jekang iya dia bakani nguma ke batu re teka dongol setan ke draga ke batu serong kanda tengah-tengah alas wawang belgedegaya tulung sapa yo jauh la ilah 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 rada mancelong kenapa katon dengan depan lagi ayun-ayunan ayo serok semuanya lagi ayun-ayun ayo orang ngomong apa iya kan para dene ngomong awas kenapa patin gerantung kududu sandiwara suing gini asli kini bapak tinggi genek akhirnya begitu katon siapa yang kamu minta teman-temanmu tidak akan bisa membantumu tau kalimat la ilah ilallah nancem di ati ngurentes la ilah ilah waduh gemeternya kenal ke rogu silah makanya kududu di blebes-blebes akan di tempat yang angker-angker makanya alhamdulillah tapi itu sebuah pembelajaran kehidupan gulaan makanya kenapa tempatnya wali-wali tempatnya angker-angker tidak begitu kan gue namengnya anak mutu pojo sampai silam-silam siluman ganggu anak oh tuh makanya dermayu alhamdulillah di jaga nih para sesepu pinggiran laut kisah ngalas buta kududu sanga sanga sama buta ni riog iya baka sanga sama buta ni riog baka buta ni dermayu si ngawit ujung rangkeng sampai tekang ujung gebang sugera kusah ngalas pinggiran rumah kan ni ombak gede ni kanakana tekang dermayu oh ya itulah kehebatan pendongan ni uang tua kulaklan paja dengan samai dasar ni kekuatan ni Allah subhanahu kuatala kan di bayi petunjuk priwencaran ni ngamakane digawetakan prau iya kan ngendih je kan wilayah singa raja siapa asyum ditebang kayu gorda merah iya kan digawet prau silik bikin layare layare apa arane gombal si nangling apa jakan gombal si nangling ko sorbane nabi kidir sing dititipa kening himas ayu dewi la yung suci maganda alias badra biang lala garis miring ngilorok idul ngilorok idul diurunga kenyata nyara tulor jage sing ombaknya gede gede iya kan sebelah ke nenek nawang wulan titip ning anake sapa arane raden wira gawe prau sekunting gelar layar gombal sing nangling ombak sepira gede ni bakawis nabrak praukun kendomandu jare pun serius aja serius-serius banget sempian arane gedongeng ngandel serok beli lamon sampian ngandel lo roli ganjaran lo rapa lo ngandel ora dosa ora apa aderga hidayah makane santai-santai bay baka kanda dongeng aja ngotot ngotot tapi ketika ceritanya kanjeng nabi itu tersusun rapi dan punya riwayat beli padu gawe cerita hari kita kan gampang gawe cerita paduan begann kok ga ngandel nah iya seorang raja nguyuh uyuwe dinung babi meteng ya kan kacau ceritaku ya kenapa ya karena orang jawa ketika bikin sejarah masih tetap menggunakan mendem jeromikul duhur beli wani ngomong raja berzina akhirnya ceritanya apa nguyuh uyuwe dinung maksudnya apa seorang raja ya kan memperkosa rakyat jelata rakyat jelata rakyat jelata kan kastanya rendah sama dengan binatang maka digawin cerita nguyuhi babi babi ini meteng ini jelasnya meraja kawin karo rakyat jelata terus dua anak sang kuriang yang berkata waa 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 takon gajidartong nanti sang kuriang diadusan engkau kerakauan yang belajar di tempat lahir kinaranya cair ngarowok banyak bening ditunggu aku aku kala bening ngorong kawin nanti bagaimana buyut tumang nanti wilayah derma ayu masuk nanti sekarang ya ayu baka pengen melumah Alhamdulillah kamu gamuk ya dah lusa pun ikik gula-lanta aja dengan kami ya bisa memahami tentang sejarah lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli wa sallim wa barik ayo surawa baka wamuk ayang mah prajat wamuk ayang kan terus mahalol iya orang-orang ayah ayo wawaladad usallallahu alaihi wa sallam menurut yata la la usana terus ngucap mahalol ya kan pada ngaduk balik dalam aningki Alhamdulillah pun masampia naromong terus-terusnya beli belia kita marapan wisan ginkira dadas monggo gula lampan jenengan sami sarang-sarang nyewon dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin yahwa ala kuliniatin soliha wala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa suriyati wa ahli baytihi syai'ulillahi lawmul fatihah iya kan amudu iya kan esta'in ahdina syaratal mustaqimah syaratal adzina namta'alim khair ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa radhi wa sallam wa sallam wa radhi wa sallam wa Allahumina nas'alukal hudda wa tukawal affafu walghina Allahumma nawwir kulubana binuri al-Qur'an kama nawwarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma ahdina syaratal mustaqimah syaratal adzina an'amta'alihim khairil maghdubi alihim walabdalin Rabbana haplana min azwajina wa dhuryatina qarata ayunin waj'alna lilmutaqina imama hadha du'auna kama martana fastajib lana kama wa'atana innaka la tikhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimina salamun qawlami rabbir rahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimon Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nabi sirri wabibarakatil fatihah iya kena amudu iya kena seda'inah dinasyaratal mustaqimah syaratal adzina an'amta'alim khairil maghdubi alihim Hai semantan maun saking gula kurang langkungnya nyewun agung ini pun bangga bunten bila ilhidayah wa taufiq salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ידah volts pulak gelangan gaan gelangan hu いうこと selamat menikmati